Pasca seorang siswa positif COVID-19, SMPN 252 Jakarta ditutup sementara. Kegiatan PTM 100% pun dihentikan selama 5 hari. Penjeprotan cairan disinfektan dilakukan pihak sekolah untuk mensterilkan seluruh ruangan sekolah. Berikut laporan Kevin Pakan serta Juru Kamera Rizky Ikhwal dan Edi Nugroho dari SMPN 252 Jakarta Timur. Saya pemirsa, Pasca satu siswa terkonfirmasi positif COVID-19 di SMPN 252 Negeri Jakarta Timur dapat kami informasikan untuk situasi pada siang hari ini kami melihat bahwa tidak adanya kegiatan pebelajaran tata muka 100% dan kami melihat memang ini tidak ada aktivitas siswa dan disini kami hanya melihat dari sejumlah guru dan juga tenaga dari tata usaha. Dan memang pemirsa, Pasca adanya satu siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 bahwa pihak sekolah juga telah melakukan tracing kepada sejumlah pihak. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa terkait apa yang dilakukan Pasca adanya satu siswa yang positif COVID-19 saat ini sudah bersama dengan saya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMPN Negeri 252 Jakarta Timur, Bapak Sugianto. Halo, selamat siang Pak Sugianto. Selamat siang Mas. Pak bisa dijelaskan, ini kan nantinya akan ditutup begitu selama 5 hari, SMPN 252. Apa langkah lain, Pak, yang dilakukan dari pihak sekolah? Langkah utama setelah kita tahu bahwa ada satu siswa yang terpapar adalah kita lakukan tracing untuk siswa yang kontak kerat dengan siswa yang terpapar. Total ada berapa orang, Pak? Ya, sekitar 117 orang. Kemudian pada hari 117 itu nantinya bila ada yang positif COVID-19, apakah ini akan diperpanjang lagi untuk penutupan sekolah di sini, Pak? Ya, langkah berikutnya adalah kalau ada yang terjadi positif, terutama dari klaser sekolah, ya kita lakukan sesuai dengan SKP 4 Menteri atau SOP dari Satgas COVID-19, kita akan tutup selama 14 kali 24 jam. Ya, pemirsa dapat dipastikan bahwa memang untuk PTM 100% ini masih belum dilakukan di SMPN 252 Jakarta Timur. Untuk itu nantinya masih menunggu hasil tracing, tadi sekitar ada 117 warga yang nantinya akan dilakukan tracing. Bila nantinya tidak ada yang positif, maka dapat dipastikan ini akan sesuai dengan langkah awal yang mana akan kembali dibuka pada tanggal 18 Januari 2022 mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Edi Nugroho, Rizki Kual, TN News, melaporkan.